...ja'al-Quran atau melakukan amal ibadah lainnya. Jika tujuannya agar ibadahnya ditiru oleh orang lain dan tetap menjaga keikhlasan, tidak apa-apa. Namun, jika tanpa ilmu akan mencermuskan kita pada sifat ria. Oleh karena itulah, Islam menganjurkan seorang Muslim punya amalan-amalan yang ia rahasiakan. Seperti firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 271. Rasulullah SAW suatu hari pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah. Bagaimana dengan seseorang yang melakukan sebuah amal kebaikan, kemudian dipuji oleh masyarakatnya? Ternyata Nabi SAW tidak berkomentar negatif. Nabi SAW ternyata menyampaikan bahwa... Itu adalah kabar gembira bagi orang beriman yang dipercepat Allah SWT. Artinya, sebenarnya dia berhak mendapatkan pahalanya nanti di akhirat, tetapi di dunia oleh Allah SWT sudah diberikan sebuah kabar gembira yang dipercepat di dunia ini dengan cara dipuji oleh banyak masyarakatnya. Tapi, jagalah hati, jangan sampai dia menjadi satu-satunya tolak ukur atau menjadi tolak ukur besar yang menggerakkan amal kita, karena harus ikhlas pada Allah SWT. Tapi, ternyata juga ada keutamaan amal yang disembunyikan. Di antaranya secara khusus, Nabi SAW menyampaikan tentang sodakotusir. Nabi SAW mengatakan, Afdolus sodakoh sodakotusir. Sodakoh yang paling utama adalah sodakoh yang dirahasiakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pemirsa dan generasi muda Islam yang dirahmati Allah SWT. Pagi ini, Khalifah kembali menghadirkan kepada Anda kisah dan hikmah kehidupan yang terangkum dalam kekayaan sejarah Islam. Pemirsa Khalifah Sedekah rahasia adalah amalan yang sangat istimewa. Bahkan karena begitu istimewanya, seorang ulama besar, Ali Zainal Abidin, melakukan sedekah rahasia. Dan baru diketahui masyarakat setelah ia meninggal dunia. Seperti apa kisah lengkapnya? Ali Zainal Abidin atau Ali bin Hussein adalah cicit dari Rasulullah SAW yang berasal dari Ali bin Abil Thalib. Ia punya kepribadian mulia dan sangat bertakwa kepada Allah Ta'ala. Bahkan Ali Zainal Abidin mendapat gelar As-Sajat atau orang yang paling sering bersujur. Salah satu sifat mulia dari Ali Zainal Abidin adalah kedermawanannya. Iya, selama bertahun-tahun, Ali Zainal Abidin menyedekahkan gandum kepada masyarakat miskin di kota Madinah. Sebenarnya tidak pernah ada satupun bukti yang gamblang, yang pasti, atau kalimat yang jelas bahwa yang bersujur dakoh adalah Ali Zainal Abidin sampai segitu rahasianya. Ali Zainal Abidin sejarah disebutkan bahwa dialah yang melakukannya, yang bersujur dakoh itu, karena dengan bukti. Karena saat itu orang-orang miskin di kota atau di tempat itu, mereka kalau membuka pintu rumahnya, mereka menjumpai ada karung yang isinya adalah gandum makanan mereka. Disebutkan bahwa tidak kurang dari seratus rumah mendapatkan kebaikan itu. Itu rame. Bayangkan ada sekitar seratus rumah mendapatkan kebaikan gandum-gandum yang dalam karung, dan selalu mereka dapatkan itu. Asal mereka nanti sudah habis, maka dia akan jumpai ada lagi karung gandum di depan rumahnya. Maka sebuah kebaikan yang luar biasa. Tapi tidak pernah satupun orang tahu siapa yang bersujur dakoh gandum tersebut. Ya, setiap malam saat mereka tidur, Ali Zainal Abidin memikul sendiri karung-karung berisi gandum. Mengantarkannya ke depan pintu rumah masyarakat miskin di Madinah. Hingga pada bulan Muharram 95 Hijriah, datanglah berita wafatnya Ali Zainal Abidin. Masyarakat Madinah sangat kehilangan sosok ulama besar tersebut. Namun, ada kejadian aneh setelah wafatnya Ali Zainal Abidin. Ya, sejak ia wafat, tidak ada lagi kiriman gandum kepada masyarakat miskin di kota Madinah. Ya, ini menjadi bukti pertama bahwa yang menyedekahkan gandum selama bertahun-tahun itu adalah Ali Zainal Abidin. Bukti lainnya yang memperkuat dugaan masyarakat Madinah adalah laporan dari orang yang memandikan jenazah Ali Zainal Abidin. Itu bukti pertama, kan langsung berhenti. Yang kedua adalah laporan dari yang memandikan jenazahnya Ali Zainal Abidin. Di mana yang memandikan terheran-heran. Begitu dibuka bajunya, dipundaknya sini penuh dengan bekas-bekas orang yang sering mengangkat karung gandum. Tentu karung zaman dulu kasar, kain-kain yang kasar, maka terlihat bekas dipundaknya. Sampai mereka heran, kok ini Ali Zainal Abidin ini ada bekas-bekas seperti mengangkat karung. Padahal beliau sepanjang hidupnya tidak pernah bekerja sebagai pengangkut karung. Maka ini menjadi bukti, menjadi bukti kedua. Sehingga masyarakat saat itu dan sejarah menyimpulkan bahwa yang melakukan sadaqah tussir selama ini, sadaqah rahasia selama ini adalah Ali Zainal Abidin rahimullah ta'ala. Menjalankan hadis Nabi SAW karena saking ingin mendapatkan keutamaan bersadaqah yang tidak hasiakan. Ya, begitu istimewanya sedekah rahasia. Hingga Rasulullah SAW bersabda bahwa orang yang melakukan sedekah rahasia termasuk satu dari tujuh golongan yang mendapatkan naungan dari Allah SWT di hari kiamat. Secara khusus memang luar biasa. Nabi juga mengatakan bahwa sadaqah tussir tutfi'u ghodo barrob. Sadaqah yang dirahasiakan itu akan memadamkan kemurkaan Allah. Jadi kalau Allah sudah ingin murka dengan sadaqah rahasia kita maka Allah tidak jadi marah. Maka tidak jadi turun azab Allah SWT. Jadi luar biasa keutamaan sadaqah tussir. Dan amal yang rahasia yang tidak ada yang tahu kecuali dia dan Allah maka aman dari riak. Jadi tidak ada riaknya karena memang tidak ada orang yang melihat sampai memujinya. Tidak ada yang menjadi saksi sama sekali kecuali ini dia dilakukan hanya Allah yang tahu. Ini keutamaannya. Rasulullah SAW pernah bersabda. Satu dari tujuh kelompok manusia yang telah akan dilindungi Allah saat tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah di hari akhir nanti. Salah satunya adalah rojulun. Seseorang yang mensodakohkan hartanya tapi dia rahasiakan hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfahkan oleh tangan kanannya. Ini ilustrasinya. Begitu dekatnya tangan kanan, tangan kiri. Tapi sampai tangan kiri tidak tahu apa yang dikeluarkan oleh tangan kanannya. Begitu artinya orang paling dekat dalam hidupnya pun tidak tahu apa yang dia sosodakohkan. Ini seperti Aliza Nabizdin dan ternyata keutamanya sampai seistimewa itu. Pemirsa Khalifah. Kisah berikutnya datang dari Abdullah bin Mubarak. Seorang ahli ilmu yang menunasi hutang seseorang tanpa diketahui oleh pemilik hutang. Seperti apa kisah lengkapnya? Abdullah bin Mubarak atau Ibnu Mubarak adalah seorang ahli fiqh dan hadis. Seluruh hidupnya digunakan untuk berjihad dan menuntut ilmu kepada tabi'in yang ditemuinya. Seperti Hisham bin Uruwah, Musa bin Uqbah, dan beberapa tabi'in lainnya. Dia juga melakukan amalan rahasia, yaitu membayar hutang seorang pemuda sebanyak 10 ribu dirham. Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala, seorang ulama besar, seorang mujahid yang juga kita kenal, ahli ilmu. Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala, beliau memiliki amalan rahasia dan ini cukup sering dia melakukannya. Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala, dikenal sebagai seorang ulama yang kaya, memiliki harta yang banyak. Beliau suatu hari hadir di kota Rokkoh, di Syam. Setiap dia datang ke kota itu, dia singgah di sebuah penginapan. Yang kalau dia hadir ke tempat itu, selalu dia menjumpai ada seorang anak muda yang selalu menemuinya. Untuk menemuinya itu dalam rangka diantaranya mendengarkan ilmu riwayat dari Abdullah bin Mubarak. Selalu datang anak muda itu, kemudian membantu Abdullah bin Mubarak saat dia selamat di kota itu. Tapi kehadirannya kali itu, dia tidak temui anak muda itu. Tidak ada anak muda itu. Dicarinya kemana anak muda ini? Karena biasanya setiap saya datang ke kota ini, anak muda itu pasti selalu hadir pada saya, hadir menemui saya. Ya, karena tidak berjumpa dengan pemuda tersebut, ia pun mencari tahu keberadaannya. Hingga akhirnya, ia mendapatkan kabar jika pemuda tersebut ditahan karena tidak bisa membayar hutang. Mendengar kabar tersebut, Abdullah bin Mubarak langsung mencari si pemberi hutang. Maka ditemunya si pemilik uang, kemudian dibayarlah oleh Abdullah bin Mubarak, kemudian Abdullah bin Mubarak berpesan. Ini tolong jangan diberitakan pada siapapun, bahkan kepada anak muda itu, jangan sampaikan pada siapapun sepanjang saya masih hidup. Itu Abdullah bin Mubarak. Maka begitu dibayar, anak muda itu dilepaskan. Begitu dilepaskan, maka Abdullah bin Mubarak bertanya, Kemana saya tidak jumpai kamu, anak muda itu bercerita. Oh begitu, terus siapa yang membebaskan? Kamu sampai bebas dari hutang, anak muda mengatakan saya tidak tahu, yang jelas ada orang baik yang membebaskan. Sudah. Dan berita tentang pembebasan hutang ini disimpan betul oleh si pemilik uang, sampai Abdullah bin Mubarak meninggal. Baru kemudian diceritakan dan sampailah beritanya kepada kita. Iya, amal baik yang dilakukan Abdullah bin Mubarak menjadi rahasia dirinya dan pemberi hutang. Amal yang dirahasiakan ini bisa menjaga ibadah kita, agar tetap ikhlas dan terhindar dari ria. Di tengah malam, seorang sultan, pemimpin besar di Suriah memanjatkan doa yang hanya dirinya dan Allah SWT yang tahu. Bukan untuk kepentingan dirinya semata, tapi untuk umat muslim di Mesir. Siapakah dia? Nuruddin Zengki adalah sultan, pemimpin pemerintahan di Aleppo, Suriah. Nuruddinlah yang menghidupkan kembali nilai-nilai Islam di bumi Suriah setelah sebelumnya redup. Maka tidak salah jika Ibnu Athir, seorang sejarawan Islam menyatakan bahwa setelah Khulafa'ur Rashidin dan Omar bin Abdul Aziz, ia tidak menemukan pemimpin Islam yang lurus dan tegas dalam hal keadilan selain Nuruddin Zengki. Nuruddin Zengki sangat peduli terhadap hidup umat muslim di berbagai wilayah. Ia tidak rela jika tanah warisan Islam yang seharusnya menjadi tempat tinggal umat muslimin direbut paksa. Apalagi sampai terjadi kerusakan. Kegelisahan Nuruddin Zengki muncul saat umat Islam didimiyat Mesir terkepung oleh musuh Islam. Sampai kemudian kegelisahannya, ia sampaikan melalui doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kegelisahan yang luar biasa. Dan lihatlah bagaimana dia memiliki dialog rahasia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini juga menarik, dialog rahasia, dialog malam harinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala, berbincang dengan Allah, hanya dia yang tahu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Amal-amal rahasia. Dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahum mansur dinak. Ya Allah tolong agamamu. Ya Allah tolong muslimin. Allahum mansuril muslimin. Ya Allah tolong muslimin. Ya Allah tolong agamamu. Tentang kuatlah dimiyat yang menjadi kegelisahan Nuruddin Zengki. Kemudian setelah dia berdoa seperti itu, dia mengatakan, Ya Allah tidak usah perhatikan aku seorang mahmud. Karena Nuruddin artinya namanya mahmud aslinya. Tidak usah kau tolong aku, tidak usah kau perhatikan aku seorang mahmud. Karena siapalah mahmud. Mahmud ini hanya seekor anjing. Hanya seekor anjing biasa. Tentu orang soleh, pemimpin, kemudian menurunkan dirinya sampai di level yang serendah itu. Itu adalah pilihan Nuruddin Zengki. Maka itu adalah dialog-dialog malam dia dengan Allah. Allah tolong agamamu. Tolong kota dimiyat. Tolong muslimin. Doa Nuruddin Zengki ini akhirnya sampai kepada mimpi seorang imam yang berada di bawah kepemimpinannya. Suatu malam, sang imam bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW berkata, Sampaikan kepada Nuruddin Zengki, kota dimiyat sudah berhasil dibebaskan dari musuh Islam. Lalu sang imam berkata kepada Rasulullah SAW, bagaimana cara agar Nuruddin Zengki percaya pada mimpi yang nanti ia sampaikan. Maka Rasulullah SAW memberitahu isi doa Nuruddin Zengki secara lengkap. Kemudian pagi hari masih gelap buta itu dia temui Nuruddin, dia sampaikan kabar gembira pada Nuruddin. Bahwa kota dimiyat dalam mimpi saya telah dibebaskan dari orang-orang kafir. Dan itu dikarenakan engkau telah berdoa pada Allah SWT dengan doamu. Maka Nuruddin bertanya, Sampaikan, kalau betul bahwa mimpimu seperti itu, sampaikan seperti apa bunyi doa saya. Maka disampaikan lengkap bunyi doanya, tetapi dia hilangkan kata anjingnya. Karena tidak sopan merendahkan pemimpin, maka tidak disebutkan kata anjing. Kata Nuruddin bukan. Sampaikan yang lengkap, karena itu tidak lengkap. Saya ingin dengar betul apakah ada kalimat lengkapnya seperti apa. Berkali-kali diminta sampai akhirnya terpaksa. Sang imam harus meneluarkan juga termasuk kata anjing itu. Siapalah aku hanya seorang Nuruddin, hanya seorang mahmud, seikor anjing biasa. Begitu disampaikan itu, maka Nuruddin menangis kepada Allah SWT. Sebagai bentuk syukur. Ya, setelah malam itu, datanglah kabar bahwa musuh Islam telah meninggalkan dimyat. Seperti yang diinginkan Nuruddin Zengki dalam doa rahasianya kepada Allah SWT. Dan begitulah, salafus soleh dahulu, para orang soleh terdahulu, mereka memiliki amal-amal yang dilihat oleh masyarakatnya, supaya ditiru oleh masyarakatnya dengan menjaga keikhlasannya. Tetapi, mereka juga memiliki amal-amal yang dirahasiakan. Tidak ada yang tahu. Bahkan orang yang paling dekat dalam hidupnya, Nabi juga mengatakan bahwa, Seseorang yang dalam kesendiriannya berpikir pada Allah, kemudian menangislah kedua matanya. Ini juga bagian dari amal rahasia. Maka, terus lakukan. Lakukan amal-amal yang bisa menjadi inspirasi buat orang lain. Tapi, tidak mudah menjaga keikhlasan, maka jaga keikhlasannya. Tapi, tetap usahakan untuk memiliki amal-amal yang rahasia. Hingga orang terdekat kita pun tidak tahu bahwa kita memiliki amal itu. Biarlah dia menjadi rahasia antara kita dan Allah. Amal rahasia ini. Dan, terserah Allah setelah kita tiada apakah akan dibuka Allah atau tidak dibuka Allah. Karena ternyata, di amal rahasia itu ada keutamaan yang tidak dimiliki oleh amal yang diketahui oleh banyak orang. Di antaranya adalah masalah keikhlasan dan masalah keistimewaan. Dan, keutamaan dari amal yang tidak siapkan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.